Intro Universitas 11 Maret Surakarta memberikan gelar Doktor Kehormatan atau Honoris Kausah kepada Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto, SIP atas dedikasinya mengembangkan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sehari sebelumnya, Panglima TNI juga berziarah ke Makam Presiden Republik Indonesia II, Suharto, di Komplek Makam Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah. Universitas 11 Maret Surakarta memberikan gelar Doktor Kehormatan atau Honoris Kausah kepada Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto, SIP. Pemberian gelar dalam bidang manajemen sumber daya manusia ini dilakukan di Auditorium GPH Hariomataram UNS pada Jumat pagi. Rektor UNS Prof. Jamal Wiwaho mengatakan, Panglima TNI merupakan penerima gelar Doktor Kehormatan kelima dari UNS. Yang pertama, diberikan kepada Masud. Kemudian kepada Dr. Mahathir Mohamad, yang saat ini menjadi Perdana Menteri Malaysia. Kemudian kepada Yaakob Utama dan Jaksa Agung Bambang Setio Wahyudi. Pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada Panglima TNI. Selain karena alasan normatif bahwa UNS diberikan legitimasi memberikannya, Panglima TNI juga memiliki track record mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Di bidang pendidikan, Panglima TNI mewujudkannya dalam tulisan-tulisan serta komitmen dalam pendidikan melalui pendirian SMA Pradita Dirgantara, di mana selama ini UNS juga menjalin kerjasama dengan SMA Pradita Dirgantara sejak mendirikan sekolah tersebut. Dalam pemberian gelar ini, UNS juga telah melakukan pengkajian. Naskah ilmiah yang dibuat juga diteliti oleh promotor yang seluruhnya bergelar profesor. Seperti Profesor Adi Sulistio, Profesor Sajidan, Profesor Joko Suarjanto, Profesor Pavito, dan Profesor Hasan Fauzi. Dalam kesempatan ini, Panglima TNI mengatakan, sesuai prediksi, Indonesia akan menjadi negara nomor empat ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045 mendatang. Kunci untuk meraih semua itu ialah pendidikan, guna membangun SDM yang unggul, sehingga bangsa Indonesia mampu menghadapi tantangan global. Saya memiliki satu pemikiran bahwa kunci dari keberhasilan semua itu adalah pendidikan untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, sehingga kita mampu juga menghadapi tantangan global dalam rangka berkompetisi dan merealisasikan apa yang telah diprediksi bahwa Indonesia akan masuk keempat ekonomi besar di dunia. Sehari sebelumnya, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP juga berziarah ke Makam Presiden Republik Indonesia II, Soeharto, di Komplek Makam Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah. Prosesi ziarah diawali dengan upacara penghormatan secara militer, pengalungan karangan bunga, diakhiri tabur bunga di atas pusara Makam Soeharto. Kepala Penerangan Korem 074 Waras Tratama, Mayor Infantri Mantang mengatakan, kunjungan Panglima TNI dan rombongan ke Makam Mantan Presiden Soeharto merupakan rutinitas tahunan dalam menyambut HUT ke-74 TNI. Jadi, beberapa tahun yang lalu, waktu jaman Pak Gatuk Nurmentio sudah dilaksanakan, kemudian Panglima saat ini juga sudah yang kedua kalinya dilaksanakan, dan ini sudah merupakan tradisi yang dilaksanakan secara terus menerus dalam rangka bulan tahun TNI. Dari Surakarta dan Karanganyar, Jawa Tengah, Edy Irianto melaporkan.